Al-Qisah adalah seorang raja bergelar Raja Puan Dengan permaisuinya dan memiliki putri mahkota yang cantik rupawan bernama Roro Kemuni Tiba saat itu melantarlah musim kemarau yang berkepanjangan di kerajaan Puan Hingga mengakibatkan layunya pohon-pohon pisang cindemas kesayangan raja dan putri Kemuni Sang raja menyelenggarakan sebuah sayem barang Barang siapa berhasil membedak batu bendung kalisawur Maka akan mendapatkan bebungah dari sang raja Puan Wahai layaku semua Barang siapa dapat membedak batu bendung kalisawur Sehingga airnya dapat mengalir ke kebun kingsung Maka jika dia laki-laki akan ku nikahkan dengan putri Kemuni Dan jika dia perempuan, maka akan jadi saudara sinorawur Maka dari itu muncullah para peserta sayem barang segera berusaha untuk membedak bendung kalisawur Dan ternyata dalam bendung tersebut selain terdapat batu yang sangat besar Juga terdapat seekor naga yang tawar suatu tempat tersebut Yang memiliki kesatian yang sulit untuk kita juga Di tengah-tengah tidak keberhasilan para peserta sayem barang Muncullah seorang pemulihan yang berjudul Joko Buduk Konon Joko Buduk adalah salah satu utra raja Majapahit Brawijaya V Bergelar pameran Hario Bangsal Joko Buduk pergi meninggalkan kerajaan Majapahit Dan pengembaraannya sampailah dia di kerajaan Puan Maka ikutlah Joko Buduk dalam sayem barang tersebut Atur dia kepada sang raja Baginda, apabila hamba diperkenankan mendapatkan tita Baginda Maka perkenankan saya mengikuti sayem barang yang Baginda gelar Maka berangkatlah Joko Buduk melaksanakan tugasnya Setelah perang dan menaklukkan naga Serta berhasil mengalirkan air ke kebun raja Dengan menghancurkan bendung Kalisawur Maka Joko Buduk dihadapkan kepada raja Oleh patih kebun raja guna melaporkan keberhasilannya Kata sang patih Ampun Baginda Mohon izin mengaturkan bahwa Joko Buduk telah berhasil Membenar bendung Kalisawur Dan saat ini semua tanaman pisang sudah mulai segar Dan semi kembali Karena air sungai sudah dapat mengairi kebun Baginda Betapa bahagiannya hati sang raja dan putri kemuning Mendengar laporan sang patih Namun hati raja poan dan putri kemuning Kembali gelisah Mengingat keadaan tumbuh sang Joko Buduk Yang penuh sakit koreng dan budukan Maka pintah raja kepada patih Patih kebun raja Aku tetap akan menikahkan Joko Buduk dengan goro kemuning Karena itu sudah menjadi sabdaku Namun mengingat keadaan tumbuh Joko Buduk Maka paman patih sun perintahkan untuk milah sisi Joko Buduk Kesendang Gamping Berangkatlah kalian sekarang juga Dan setelah Joko Buduk dimadikan oleh patih kebun raja Timbunlah sebuah kajaiban Berubahnya wujud Joko Buduk menjadi pangeran yang sangat tampan Dengan demikian Dipenuhilah kebahagiaan seisi kerajaan poan Terutama sang raja dan putri kemuning Yang penuh sukacita dinikahkan dengan Joko Buduk Yang adalah raja pangeran hario bangsa Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton